Halo guys, bersama lagi dengan saya Fatvo Gaming Oke, kali ini saya mau bahas mengenai hero fighter yang OP guys Yaitu adalah Silvana guys Jadi Silvana ini termasuk hero yang saat ini itu masih OP ya guys Ini cocok banget nih untuk push rank atau untuk ini ya, MMR ya guys Oke, sebelum itu like, komen, dan subscribe ya guys Biar video ini berkembang, channel ini berkembang Biar saya juga semangat untuk ngasih tutor-tutor ke kalian ya guys Oke, langsung saja guys ke tutornya guys Oke, kita mulai dari skill pasifnya dulu Jadi basic attacknya Silvana ini memberikan 45 plus 75% total physical attack Plus 45% total magic power Skill Silvana juga dapat meninggalkan sebuah mark pada lawan yang dikenainya Setiap mark mengurangi physical dan magic defense target sebesar 3-6 Berlangsung selama 5 detik Target dapat menerima hingga 5 mark Wah ini OP banget ya, jadi 3-6 mark di stack sampai 5 6 x 5 sebenarnya 30 guys, bayangin guys Physical defensenya berkurang 30 itu sangat OP banget guys Terus ketika jumlah mark mencapai maksimal Silvana memberikan damage 30% damage tambahan kepada target Wih gila guys Udah defensenya dikurangi ya sebesar 30 totalnya maksimal Terus damage si Silvana ini juga meningkat 30% guys Ini OP banget ya guys pasifnya ya guys Oke, kita lanjut skill pertamanya Jadi skill pertama Silvana itu menyerang ke target secara linier guys Jika mengenai target maka akan memberikan damage sebanyak 150 plus 70% total magic power Dan juga hero pertama yang terkena skill tersebut akan terkena efek stun selama 1 detik guys Nah jika skill tersebut terkena target maka Silvana akan dapat melakukan dash guys Nah dash ini bisa untuk kabur atau bisa untuk menyerang lawan guys Ini OP banget ya Nah ini contoh skill ke 1 ya guys Jika terkena target hero pertamanya akan kena stun Lalu dashnya bisa diarahin guys Nah skill keduanya ini damage terbesar ya guys Dia muterin tombak sampe 6 kali guys Damagenya juga gede guys Terus juga dia dapet shield sebanyak 450 plus 105 total magic power Jadi selain dia bisa menyerang dapet shield pula Wah ini OP banget guys Dan musuhnya juga kesedot di spearnya itu guys Oke ini kalian liat ya Tuh musuhnya kesedot ya guys Tuh kalian liat ya Musuhnya kesedot terus damagenya juga sakit guys Oke nah skill ultinya ini tambah paling sakti guys Paling OP guys Jadi dia itu loncat ke area Dan di area tersebut itu nanti musuhnya gak bisa keluar selama beberapa detik guys Dan ditambah lagi kita kalau mengeluarkan skill di area tersebut tuh Damagenya lebih sakit guys Beserta life stealnya juga ngeri ya guys Pokoknya kita nanti langsung praktek aja ya guys Nah bisa kalian liat ya guys Kekurung ya guys Oke untuk build itemnya saya pake yang seperti ini guys Yang pertama guys Atau yang kedua juga bisa guys Tapi saya cenderung yang pertama guys Nah untuk sepatunya itu ini ya Terserah ya kita ya Tergantung situasi bisa item defense Atau bisa sepatu ini cooldown Terserah ya Kalau saya glowing one dulu baru ini guys Concentrate energy Nah untuk spellnya biasanya Kalau gak flameshot Ya sprint Atau purify Atau flicker guys Retrie juga bisa Tapi jarang guys Karena kita kan offliner ya Kita gak usah bikin retrie lah Oke untuk emblemnya Saya pilih yang match Yang mystery shop ya Karena sylvana ini biasanya kan Kalau gak offliner ya Support guys Kita beli item rom Bisa juga ya Jadi kalau saya mending Yang mystery shop ini guys Karena pasti jelas Kita dapet diskon Sebesar 10% ya guys Jadi sama aja Kayak kita tuh ini Dapet duit 10% gitu loh Oke guys Kita langsung ke gamenya ya guys Nah ini kita lawan Jauhid Sama Chang'e Granger Zaks Sama Dairod guys Harusnya sih Gampang ya guys Kita bisa Nangkep Chang'e Sama Granger ya guys Oke Ini kita langsung saja ke top ya Ini kita offliner Tapi gak usah beli item rom guys Karena udah gak jaman ya Terus juga Ini kita gak beli item jungle Karena Kita harus Ini guys Ngasih Jungle nya buat Selena sama MM nya ya guys Assassin sama MM ya Oke kita Selain sama Dairod guys Oke kita main sabar aja ya guys Pokoknya Kalau kita udah level 4 Kita bisa ngebantai guys Oke gue mundur Mundur Nah ini sengaja ya Saya cuma nyicil Nyicil ya Oke 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 nice Nah kita kill jungle dulu ya Jadi saya ngekill jungle nya Cuma yang disini aja guys Gak yang di lain guys Itu di mid ada war ya Tapi kita gak usah ikut lah guys Kita ke top aja guys Fokus dulu Cari level 4 ya Nah itu jadi Dairod juga ikut guys Jadi kalau kata saya sih Mereka rugi sih guys Di mid itu musuhnya Karena saya jadi free farm guys Sedangkan mereka cuma tarik ulur ya guys Jadi rugi sih Oke udah selesai Sekarat Kita fokus dulu guys Oke canggihnya udah kesini ya Oke kita santai dulu guys Santai dulu Jangan nafsu guys Nah kita ini Bikin ini dulu ya Glowing one dulu ya Oke santai guys Kita itu nahan 2 hero ya Jadi kita gak boleh nafsu ya Tapi Saya kasih tau guys Ini Hero Hero apa namanya ini Hero silvana ini Termasuk hero kuat guys Bahkan lawan 2 hero pun kuat guys Oke oke Kita tampaknya telat guys Di mid udah mati ya Oke oke Sekarang kita ke top lagi guys Wah malah dipus nih Ini kalian liat ya Kalian liat ya Ini mau saya loncatin nih Iya Mati satu Nice Kalian liat ya guys Sebentar Sebentar Oke nice Kalian liat ya guys Tadi ya guys Sekali loncat guys Dia udah gak bisa kabur lagi guys Kalau udah kayak gitu guys Nice Nice Wah mananya abis kan Kalau misal mananya Masih ada sih Saya gas kan Oke 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 Fokus fokus dulu Balik balik dulu Balik balik Nah ini gara-gara saya Gak dapet blue buff ya Jadi Apa ya Jadi mananya tuh boros guys Waduh Waduh telat Telat Oke gak apa-apa Tapi ya gak apa-apa Yang penting dia udah pulang tuh udah rugi guys Karena Ketinggalan Clutter Crypt Jadi sekali 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 Clutter Crypt Udah Berapa duit ya Itu Sekitar kira-kira 200an gold lah Jadi dia Kalau pulang gitu Rugi 200an gold Oke Santai dulu Santai Kita pokoknya Terus farming ya guys Nah ini Kita jebolin dulu Nibitnya nih Oke oke ada Granger Nah Granger itu Kelemahannya tuh Dia harus linear guys Jadi Kita gampang ngehindarin sih guys Saya jujur gak Takut sih sama Granger Saya cuma nunggu Momen yang tepat aja Buat ngoncatin dia Jadi saya nunggu Dashnya dia tuh Dipake guys Oke oke wait Cepret Yah gak mati guys Kalian lihat guys Sekarat dia guys Ini betapa OP nya hero ini ya guys Jadi Granger pun Bakal kesusahan guys Lawan kita guys Oke Kita fokus farming guys Nah itu Dairot keliatan guys Hati-hati guys Aduh Aduh Nge-lag ya guys Barusan patah ya guys Harusnya mungkin mati dia Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kalem Ini dari tadi kita gak pulang ya Karena memang Apa ya Karena memang Belum ini Belum habis ya Mananya Belum habis Nice Oh iya kita sprint guys Nah Nah Chang'e itu juga sama kayak Granger guys Kelemahannya guys Dia harus linear guys Makanya Saya ambil sprint Jadi dia susah Ya saya karena user Chang'e juga Jadinya tau lah Mereka Gak diuntungkan lah Mereka Jadi kalau pick hero itu Harus ini ya guys Harus lihat-lihat musuh juga ya guys Kalau bisa itu Kita nge-pick itu Counternya mereka Oke ada Chang'e ya Lagi ini ya Gold ya Kita biarin aja guys Kita pancing Nice Nice Kalian lihat guys Dia udah gak berkutik ya Kalau kayak gitu ya Dia udah ini Udah keluar ulti Saya tungguin Tadi saya sengaja tungguin ya Sampai dia ini Apa dapet Goldnya ya Karena Saya mau pancing aja Jadi biar dia Gak bisa kabur Jadi pokoknya Hero mage MM Assassin Itu Sekali kombo guys Nice Oke kita pulang dulu guys Makanya saya bilang Ini hero tuh Wajib kalian pake guys Karena memang termasuk hero yang sangat OP guys Enak banget buat nge-push Buat jaga lane Terutama buat offliner ya Kalian cukup modal level 4 aja Udah ini Udah bisa nge-kill musuh ya Gak usah modal item Cuma modal apa namanya Level 4 Langsung bisa nge-kill Ayo kita ke atas dulu ya Oke kita loncatin Eh gak ada yang kena guys Nah kita pake sprint ya Oke Waduh Kena stun Waduh mati Oke gak apa-apa guys Gak apa-apa guys Kita salah perhitungan ya Teorinya tadi tuh Ini guys Apa Balik lagi terus Nge-skill kedua Terus mereka yang mati Teorinya Ternyata ya Mereka cukup sakit ya Jadinya ya gagal ya Salah teori berarti Oke gak apa-apa ya Nah Ini Goldnya udah selisih banyak ya Jadi kemungkinan sih Bakal menang telak guys Ini game udah Kemungkinan sih Menangnya udah jauh sih Kalian liat killnya aja 17-4 guys Ayo kita sekarang ke mid lagi ya Nah ini kita fokus dulu nih Oke kita tungguin ya Kita tungguin mentar ya Wah Aduh Wah kacau Aduh kacau nih Jauh hitnya Kita kena jauh hit guys Oke gak apa-apa ya Gak apa-apa Kita nanti bakal balas dendam ya Sama jauh hit ya Wah Gak bisa dibiarin tuh jauh hit tuh Jauh hit tuh Termasuk hero yang ini juga guys Bagus untuk offliner guys Dia juga termasuk hero yang kuat Bisa satu kali combo juga Cuman tetep aja Cuman tetep aja Kalo dibandingin silvana sih Menurut saya Kuatan silvana sih guys Terus kalo jauh hit juga Cuma single target ya Bagusnya Kalo silvana tuh Masalahnya bisa Beberapa target guys Oke kita balas dendam sama jauh hit ya Cepret Oke jauh hitnya Tuh liat Kalian liat guys MM nya sekarat ya guys Sekali combo ya Nice Nice Wah tewas tuh Oke oke fokus tower nya dulu Tower Oke gak heal dulu ya Nah udah guys Kita ada lord Udah Abis mereka Oke Ini kayaknya udah win guys Oke Sampai disini dulu guys Videonya guys Jangan lupa like Comment dan subscribe ya guys Tentunya biar video ini berkembang Dan biar saya semangat Ngasih tutor-tutor selanjutnya ya guys Oke see you next video guys